Halo guys, selamat datang di channel Pande ID. Sebelum saya mulai videonya, silakan support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Like juga videonya jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Tanpa berbahasa basi lagi, mari kita mulai videonya. Oke guys, di video kali ini, saya akan kembali membahas tentang cara mengatasi masalah di game Valorant. Dan masalah yang akan saya bahas cara mengatasinya kali ini adalah error code FAN-1. Nah nanti, saya akan berikan beberapa cara untuk mengatasi masalah ini. Jadi silakan tonton videonya sampai selesai dan jangan skip videonya, karena nanti juga di bagian akhir akan ada informasi penting untuk mengatasi masalah ini. Jadi simak terus videonya. Sebelum saya mulai ke cara mengatasinya, ada beberapa hal yang harus kalian ikuti terlebih dahulu. Yang pertama, silakan update komponen driver yang ada di PC maupun laptop yang kalian gunakan. Lalu selanjutnya, silakan update Windows-nya juga. Bagi kalian yang belum paham caranya mengupdate dan juga mungkin belum pernah mengupdate, disini saya akan jelaskan caranya. Nah disini untuk mengupdate komponen driver dari PC dan laptop itu berbeda. Nah sekarang yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengupdate driver di laptop. Pertama-tama silakan masuk ke Google terlebih dahulu. Setelah itu silakan ketik disini merek dan juga mode laptop yang kalian miliki. Jika sudah, silakan masuk ke website resmi dari laptopnya. Nah ini saya sudah masuk ke salah satu website resmi dari laptop, yang saya jadikan contoh disini laptop Asus. Setelah itu cari driver and utility, lalu pilih Windows-nya. Nah disini sudah disediakan semua driver untuk laptop tersebut. Untuk prosesor VGA sudah lengkap disini. Lalu selanjutnya untuk mengupdate driver di PC. Nah karena PC itu komponennya terpisah mulai dari prosesor dan VGA, jadi caranya juga terpisah. Yang pertama update untuk PC yaitu update prosesor. Nah untuk update prosesor, pertama-tama silakan masuk ke Google. Setelah itu silakan ketik merek dan juga model dari prosesornya. Nah disini yang saya jadikan contoh adalah i5-12500, jadi ketik saja disini driver i5-12500. Lalu masuk ke website resminya, nah kurang lebih seperti ini. Disini sudah disediakan driver untuk prosesornya. Pilih saja tanggal yang terbaru. Setelah itu silakan unduh lalu jalankan update-annya. Nah ini merupakan prosesor dari Intel. Nah untuk kalian yang menggunakan prosesor dari AMD, disini juga saya sudah sediakan contohnya. Dan yang saya jadikan contoh disini adalah AMD Ryzen 5 5600G. Ketik saja di Google, driver AMD Ryzen 5 5600G. Lalu masuk ke website resminya, maka muncul seperti ini. Lalu silakan pilih Windows yang digunakan, sesuaikan. Lalu drivernya akan muncul disini. Nah disini sudah disediakan driver untuk prosesornya, jadi silakan download saja. Setelah itu jalankan update-annya. Lalu selanjutnya masih di komponen PC, yaitu VGA. Nah disini ada dua jenis VGA dari AMD dan juga dari NVIDIA. Yang pertama yang akan saya jelaskan dari NVIDIA untuk cara update-nya. Kembali ke Google. Ketik saja disini driver, lalu jenis dari VGA yang digunakan. Misalnya disini NVIDIA GeForce RTX 4090. Ketik saja seperti itu. Lalu masuk ke website resminya. Nah ini dia website resminya. Nah untuk manual driver search-nya disini, silakan sesuaikan dengan VGA-nya. Misalnya GeForce RTX 4090 dan lain sebagainya. Setelah itu klik saja disini start search. Lalu scroll ke bawah. Nah disini akan muncul driver yang terbaru. Pilih yang terbaru. Lalu silakan jalankan update-annya. Lalu selanjutnya untuk VGA dari AMD. Nah sebagai contoh saya gunakan disini AMD Radeon RX 6600. Caranya tetap sama, silakan ke Google terlebih dahulu. Lalu silakan ketik disini driver AMD Radeon RX 6600. Lalu masuk ke website resminya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silakan jalankan update-annya. Nah jadi itu dia caranya mengupdate driver. Dengan beberapa contoh yang sudah saya jelaskan. Lalu selanjutnya yang harus dilakukan adalah update Windows. Caranya silakan menuju ke setting. Lalu cari bagian Windows Update. Setelah itu disini silakan klik saja check for update. Nah jika ada update-an, silakan di-update terlebih dahulu. Lalu pasang setelah itu restart PC maupun laptop kalian. Nah jika driver komponen PC maupun laptop serta Windows-nya juga sudah di-update. Maka sekarang silakan ikuti cara-cara untuk mengatasi error code VAN-1 di game Valorant. Pertama-tama silakan cari folder dari Valorant. Biasanya didatasi. Lalu Rade Games. Setelah itu Rade Client. Setelah itu silakan buka aplikasi Rade Client ini. Setelah itu akan muncul seperti ini. Sekarang silakan klik icon yang ada di pojok kanan atas ini. Lalu pilih check out. Jika sudah muncul seperti ini, close saja. Lalu selanjutnya silakan menuju ke pojok kanan bawah. Lalu klik saja di bagian tanda panah ini. Exit saja aplikasi yang berhubungan dengan game Valorant. Contohnya disini, Rade Vanguard. Klik kanan. Lalu pilih exit. Lalu selanjutnya lagi ada disini. Rade Client. Klik kanan. Lalu exit. Jika sudah, sekarang silakan coba restart PC maupun laptop yang kalian gunakan. Jika sudah di restart, lalu silakan buka game Valorant-nya. Setelah itu silakan coba login. Lalu coba mainkan. Apakah error code VAN-1 ini masih ada? Jika masih ada, silakan lanjut ke cara berikutnya. Sekarang silakan masuk ke bagian setting, lalu cari disana menu apps. Seperti ini. Setelah itu cari di bagian install apps. Setelah itu silakan cari disini Vanguard. Nah ini dia Vanguard. Nah sekarang silakan klik saja, lalu uninstall. Jika sudah selesai uninstall, silakan keluar. Lalu buka game Valorant-nya. Dengan cara klik kanan, lalu run as administrator. Setelah gamenya terbuka, nanti Valorant akan menginstall ulang Vanguard-nya. Jadi silakan tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai. Jika proses install ulang Vanguard-nya sudah selesai, lalu sekarang silakan restart PC maupun laptop-nya. Jika PC-nya sudah di-restart, sekarang kita lanjutkan caranya. Nah sekarang silakan menuju ke menu search, lalu ketik disini services. Nah ini dia services, silakan di klik. Jika sudah muncul menu seperti ini, silakan cari VGC. Jika sudah ketemu, langsung saja klik kanan, lalu pilih properties. Nah disini silakan pastikan bahwa startup type-nya automatic dan service statusnya running. Seperti yang bisa kalian lihat, disini startup type-nya disable dan service statusnya stop. Jadi mari kita perbaiki. Pertama-tama untuk startup type-nya, tinggal klik saja ini, lalu pilih automatic. Nah untuk service statusnya disini, tinggal klik saja start, lalu tunggu sampai prosesnya selesai. Nah bisa dilihat, service statusnya sudah running. Nah sekarang tinggal klik apply, lalu klik ok. Jika sudah kita lanjutkan caranya, lalu sekarang klik tombol kombinasi Windows plus R. Nah disini silakan ketik msconfig, setelah itu klik saja ok. Nah selanjutnya masuk ke menu services, nah disini silakan cari menu VGC. Pastikan disini statusnya sudah running. Lalu sekarang silakan centang saja disini. Jika sudah lalu klik apply, dan klik ok. Setelah itu silakan restart PC-nya. Jika PC-nya sudah terrestart, lalu silakan coba untuk membuka Valorant dengan cara klik kanan, lalu run as administrator. Setelah itu coba gamenya beberapa saat, apakah error code fanmin 1 ini masih ada atau tidak. Jika masih ada, silakan lanjut ke cara berikutnya. Nah sekarang untuk cara berikutnya, pertama-tama silakan klik tombol kombinasi Windows plus R. Lalu silakan ketik disini app data, lalu tekan ok. Setelah itu akan muncul tampilan folder seperti ini. Lalu selanjutnya silakan masuk ke folder lokal. Setelah itu folder Valorant. Lalu selanjutnya masuk folder save. Setelah itu masuk ke folder config. Nah disini kalian akan menemukan beberapa folder seperti ini. Nah disini silakan delete saja semua ini. Nah seperti ini semuanya sudah ter-delete. Lalu sekarang silakan keluar. Silakan menuju ke search. Lalu ketik disini firewall atau Windows Defender Firewall seperti ini. Silakan masuk. Setelah itu klik menu yang ini. Nah disini pertama-tama cari write client. Nah ini dia write client ada dua. Setelah itu silakan centang saja. Nah jika tidak bisa dicentang, jangan lupa untuk klik disini change setting. Lalu sekarang centang, centang. Nah ini juga centang disini, centang disini. Setelah itu silakan klik OK. Lalu selanjutnya silakan masuk lagi ke menu ini. Lalu sekarang cari Valorant. Ini dia Valorant. Silakan dicentang dan dicentang disini. Setelah itu klik OK. Nah bagi kalian yang bingung kok disini gak ada write client, kok disini gak ada Valorant. Nah caranya untuk memasukkan write client atau Valorant disini. Pertama-tama silakan klik disini allow another app. Nah seperti ini, setelah itu ketik browse. Lalu cari folder write client dan juga Valorantnya. Biasanya di data C, write games, Valorant, live itu untuk Valorant. Dan untuk write client itu ada di write games, write client. Lalu ini. Setelah itu silakan klik saja, lalu open. Setelah itu tinggal di add. Nanti write clientnya akan muncul disini. Jika sudah, sekarang coba untuk buka game Valorantnya dengan cara klik kanan, run as administrator. Lalu coba mainkan gamenya beberapa saat, apakah error code fan min 1 ini masih ada atau tidak. Jika masih ada, silakan lanjut ke cara berikutnya. Pertama-tama silakan masuk ke aplikasi write client. Nah karena disini kebetulan gak ada di desktop, jadi silakan cari di data C, lalu write games, setelah itu write client. Nah ini dia, silakan masuk. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah disini silakan menuju ke menu yang ada di pojok kanan atas ini. Lalu pilih setting. Setelah itu silakan klik Valorant. Lalu klik disini repair. Nah jika sudah muncul tampilan seperti ini, artinya sudah selesai, lalu klik ok. Nah setelah itu selanjutnya, silakan klik tombol kombinasi Windows plus R. Lalu ketik disini percent, tem percent, seperti ini, lalu klik ok. Nah sekarang delete semua data yang ada disini. Jika sudah, silakan keluar. Setelah itu selanjutnya cari resikal bin, lalu klik kanan, dan pilih empathy resikal bin. Jika sudah, sekarang buka game Valorant-nya dengan cara klik kanan, run as administrator. Maka gamenya akan berjalan dengan lancar, dan tidak akan ada lagi error code fan-min1. Nah disini saya akan mencoba untuk memainkan gamenya. Oke guys, bisa dilihat, disini gamenya berjalan dengan lancar, tidak ada error code fan-min1. Nah disini ada sedikit catatan yang ingin saya berikan ke kalian. Jika kalian sudah mencoba segala macam cara untuk mengatasi error code fan-min1 ini, entah itu cara yang sudah saya berikan tadi, maupun segala macam cara yang sudah kalian lakukan, namun error code fan-min1 ini masih tetap saja muncul pada saat memainkan game Valorant ini, itu hanya ada satu solusinya untuk mengatasi masalah ini. Caranya adalah install ulang Windows. Iya, dengan cara menginstall ulang Windows, maka error ini akan hilang. Sama seperti kasus yang saya tangani beberapa waktu yang lalu, ada dari kalian yang di MIG menanyakan tentang masalah ini juga, lalu saya berikan semua solusi dan dia juga sudah mencoba cara di video, namun hasilnya tetap nihil, jadi saya sarankan saja untuk menginstall ulang Windows-nya. Dan alhasil, setelah dia menginstall ulang Windows-nya, gamenya bisa berjalan dengan lancar, dan error code fan-min1-nya hilang. Jadi, cara menginstall ulang Windows bisa kalian coba, jika kalian sudah buntu. Baik, saya rasa itu saja untuk video saya kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami, atau mungkin saja ingin request video, silakan ketik saja di kolom komentar atau di MIG ke addpandeid2021. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you. Bye-bye.